Biro SDM Kepolisian Daerah Sultra mengunjungi masyarakat pesisir yang berada di Kecematan Soropia, Kabupaten Konawe pada Sabtu 15 April 2023. Kunjungan itu dipimpin langsung Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kompas Danang Beni. Kunjungan kemasyarakat pesisir di Soropia dalam rangka sosialisasi penerimaan anggota Polri tahun 2023. Karo SDM Polda Sultra, Kompas Danang Beni mengatakan pihaknya menemui anak-anak nelayan yang sudah lulus sekolah SMA untuk memberikan motivasi agar mau ikut mendaftar polisi pada penerimaan Polri tahun ini. Menurut Danang, terkhusus untuk anak-anak pesisir memiliki peluang besar karena adanya kota yang diperhitungkan pada penerimaan Polri tahun ini. Saat ini Polda Sultra memprioritaskan untuk memotivasi anak desa yang berada di pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Hal itu dilakukan karena sebagian besar anak-anak dari wilayah yang dipelosok dianggap masih kurang percaya diri dan tidak termotivasi untuk masuk sebagai anggota Polri karena faktor persaingan di perkotaan. Kesempatan warga Sultra untuk bisa mendaftar sampai dengan hari Senin. Kita minta tolong bisa dimanfaatkan. Saya ngecek di sini karena Pak Kaposek lapor ada apa namanya warga pesisir pantai yang mendaftar. Bukan di sini saja, seluruh Kabak Sumda saya perhatikan seluruh ngecek masing-masing kelompok yang tentunya nanti bisa berguna buat kepentingan organisasi Polri ya. Kita kantor Sultra ini wilayah perairan, jadi kita butuhkan rumah sama wilayah perairan khususnya untuk pol air ya, mereka sudah bisa berenang, sudah bisa apa namanya, seperti itu. Kuota penerimaan anggota Polri khusus untuk kualitas Sultra tahun ini tergolong besar jumlahnya, yakni mencapai 300 orang. Pada penerimaan anggota Polri tahun ini dibuka yakni Tantama, Bintara, dan Atpol. Tim Liputan, Kompas TV, Konawe, Sulawesi Tenggara